Meluncur ke TKP, siap, 86. Ada yang namanya tim pelindung, pelindungi rekan-rekan kita yang melaksanakan atur kendaraan, bapak-bapak membuat kemasyarakat. Kami sering mendapatkan laporan dari masyarakat terkait maraknya Pak Ogah atau yang sering mengatur jalan dengan cara meminta uang, di mana setelah melakukan pengaturan, jika tidak diberi uang, terkadang mencoret atau menggores mobil pengendara. Untuk itu, malam ini tim Garda Pertawa akan melakukan kegiatan penertiban. Pada saat kami melintasi jalan Hertha Sening, anggota kami yang melakukan penertiban. Ternyata kedua perempuan tersebut adalah ibu dan anak yang pernah kami tertibkan sebelumnya. Coba suarikan Sumatera di situ. Apa itu? Apa itu? Obat apa ini? Obat apa ini? Apa namanya? Ah, bukan. Apa ini? Apa namanya? Saya tanya sebelum saya berubah pikiran. Apa namanya? AD, beli di mana? Saab, di mana temanmu? Di mana? Makanya kau berani di jalan untuk mencari ini? Hal ini sangat memprihatinkan. Di mana orangku tersebut bekerja di jalan raya yang dapat membahayakan jiwanya. Apalagi menggunakan obat yang diduga obat terlarang, yang sangat membahayakan bagi kesehatannya sendiri. Coba hitung uangmu. Sudah berapa kau dapat? Baru ini. Berapa hitung? Hitung semua. 13 ribu. 13 ribu? Iya. Kau berapa? 50. 78 ribu. 78 ribu. Dari mana? Dari mana? Tukarnya di mana? M*****. M*****. Ibu punya suami? Tidak ada. Tidak ada. Dan ibu umur? Iya. Kenapa sama-sama bawa begini? Ada suami saya. Anaknya masih muda. Alangkah baiknya jika mencari pekerjaan yang lebih baik dan lebih layak. Apa lagi isinya? Tidak ada. Apa itu? Lampasih. Apa itu? Ya udah. Kita bawa ke rapuh sini. Karena ada ini. Karena ada ini kita bawa ke rapuh sini. Selanjutnya, kedua perempuan tersebut kami serahkan ke kosek terdekat untuk dilakukan pendataan dan penyelidikan terkait kependidikan yang diduga obat terlarang tersebut. Selanjutnya, kami menemukan kembali dua orang yang sementara melakukan pengaturan di sebuah putaran. Wah, tak ada. Lihatlah, enak. Lihatlah. 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 Satu orang berhasil kabur karena larinya yang cukup kencang. Kenapa kau lagi? Berapa kau dapat? Baru. Untuk apa itu? Kemarin saya tegur tidak? Iya. Silahkan tidak boleh? Terus kenapa kau lakukan lagi? Kalau kau ditabrak mobil di situ atau motor, tidak bisa kau jadi tamat sekolahmu. Tidak bisa tamat sekolahmu. Pemuda ini mencari uang untuk biaya sekolah. Coba hitung uangmu di situ duduk. Duduk itu ngomong sama-sama. Berapa? Hah? Berapa lama? Baru segera. Tahu bosmu sudah kutangkap? Yang perempuan. Yang perempuan? Tahu? Iya, baik. Baik, tapi ada obat di dalam. Coba geldai deh. Kalau sudah dilarang, jangan lakukan lagi. Itu simbolisnya yang dia pakai itu, yang tali sepatu ini, ketiga itu. Ini tanda apa ini? Ini tanda apa? Anak ini mengelak bagian dari geng motor. Namun penggunaan tali yang dipasang di badannya merupakan simbol daripada geng motor, sehingga kami patut mencurigai. Saya tanya, jur, tanda apa ini? Saya bawa ke Polres kalau gitu. Ini tanda apa? Orang bilang geng motor. Geng motor? Iya, kok geng motor dari mana? Ini kan kau bilang tadi geng motor. Kok geng motor apa namanya? Tapi tahap, Pak. Ya, benar geng motor. Oh, masuk orang bekal juga? Iya. Orang itu masyarakat risau. Kalau kau ditabrak mobil bagaimana? Kan perasaan keselamatan? Kalau kau ditabrak mobil bagaimana? Apa yang kau bikin? Tanpa kau pun jalan. Malah kalau kau ada di situ tadi, malah macet. Pas kau tidak ada, lancar tuh. Sekarang apa gunamu di situ? Coba aku lihat, coba aku lihat itu. Macet tidak? Tidak tuh? Terus kau tadi waktu ada di situ, macet tidak? Macet. Karena kau tahan kendaraan. Jika suatu hari nanti, kami mendapati anak tersebut melakukan hal yang sabar, maka kami akan mengambil tindakan yang lebih tegas. Pada saat melintasi jalan bola from Makassar, kami menemukan beberapa pemuda yang sementara melakukan pengaturan, kemudian berusaha kabur. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Beberapa masyarakat di sekitar menyangka bahwa mereka adalah yang kecil. Mau dilemparin semua? Terus kenapa kau kabur sama mereka? Tidak, Tidak. Terus kenapa kau kabur? Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Parkir, Tidak. Parkiran dimana? Mana bukti parkiranmu? Tidak, Tidak. Kau bilang parkir, parkir bukti parkiranmu, tidak ada. Salah satu yang kami amankan mengaku dia bukan Pak Oga. Dan jika memang bukan sebagai Pak Oga, kenapa harus sembarikan diri? Kenapa yang sudah tabur sama masyarakat kejar? Kenapa masyarakat kejar? Kenapa yang dikejar sama masyarakat? Kalau lari ke sana kembali lagi? Juga, hampir mati. Yang satu tadi temanmu mana? Lari ke situ. Ngapain lari semua? Tidak ada. Tidak ada data. Kenapa masyarakat? Mencuri? Mencuri di mana dia? Jangan, jangan, jangan. Kami merasa agak heran karena masyarakat yang ada di sana mengatakan mereka adalah pelaku mencuri dan sudah sering berada di sana. Bawa-bawa, nggak usah sama saya. Kamu saya bawa ke Polsek dulu, nanti di Polsek kalau di data. Di data nama Munah. Nah, karena kalau saya lepasku jangan sampai dimasak. Ayo, Pak ya. Bukan-bukan pencuri, bukan. Terima kasih ya. Nah, ini mencuri. Melihat banyaknya kerumunan masyarakat di sana, kami mengemankan ke Polsek terdekat. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!